Tema dalam kegiatan ini yakni kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan tentang Anak Berkebutuhan Khusus atau ABK. Sosialisasi dan Informasi Komunikasi Pendidikan UPTD Pusat Disabilitas dan Inklusi digelar untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di daerah Tanah Bumbu. Ketua PKPI Tanah Bumbu, Sahriyadi, mengatakan kegiatan ini bertujuan mengembangkan komunikasi, sosialisasi, dan kemandirian terhadap penyandang Tunagrahita. Sahriyadi berharap kegiatan ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi dan wawasan, khususnya dalam pengelolaan ABK Tunagrahita dan Tunarunguh, serta manajemen pembelajaran ABK di kelas pendidikan transisi bagi tenaga intervensi dan tenaga pendidik serta kependidikan di lingkungan UPTD PLDPI Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga diharapkan lebih perhatian kepada sosialisasi. Sekolah-sekolah inklusi di Kabupaten Tanah Bumbu, seperti kebutuhan tenaga pendamping khusus di sekolah inklusi, sehingga penanganan pendidikan ABK dapat terpenuhi. Diketahui di Kabupaten Tanah Bumbu sendiri, saat ini ada sebanyak 117 siswa penyandang disabilitas dan inklusi. Tim Liputan Banjar TV